Intro Halo Selamat datang di Boker Top Channel bersama saya FND Tobi Terima kasih untuk semua saudara Dan sahabat yang sudah menonton Video-video saya Semoga itu bisa menjadi berkat Saudara masih dalam Topik yang Sama yaitu Tentang Rokudus Hari ini kita akan membahas Satu tema Apakah bahasa Rokudus dalam kisah Para Rasul sama dengan Bahasa Rokudus dalam 1 Korintus 12 Atau 1 Korintus Pasal yang ke-14 Ya Judul ini tentu memiliki Implikasi-implikasi Teologis tertentu Misalnya kalau kita Memperhatikan Fenomena-fenomena bahasa Rokudus dalam Satu kelompok-kelompok Atau dalam satu Pertemuan-pertemuan besar Ya Ada begitu banyak orang yang Dapat berbahasa Rokudus Secara umum Ya Nah Apakah Fenomena ini Dapat kita katakan Fenomena bahasa Rokudus Berdasarkan Berdasarkan Kisah para Rasul Atau fenomena Berbahasa Rokudus Berdasarkan 1 Korintus 12 Dan 14 Kalau kita memperhatikan Misalnya Ya Ada Beberapa hal yang kita Bisa lihat Misalnya Untuk mengetahui Perbedaan Apakah Kisah Bahasa Rokudus dalam Kisah para Rasul Berbeda dengan Bahasa Rokudus dalam Korintus Maka Yang pertama Coba kita Perhatikan Dalam Kisah para Rasul Yang pertama Ialah Istilah-istilah yang Dipakai Misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 Dipakai istilah-istilah Berkata-kata dalam Bahasa-bahasa lain Itu yang pertama Kemudian Dalam kisah 10 Ayat yang ke-46 Berbicara dengan Bahasa-bahasa Kemudian dalam Kisah 19 Ayat yang ke-6 Berkata-kata dengan Bahasa-bahasa Tau ke saudara bahwa dalam Tiga peristiwa itu Seluruh orang percaya Memperoleh Dan mempergunakan Bahasa lidah Semua orang percaya Yang memperoleh Itu Mempergunakan Bahasa lidah Secara Bersamaan Kalau Dapat saya katakan Seperti inilah Fenomena yang Mungkin juga kita Dapat saksikan Pada Saat-saat ini Ketika kita memasuki Satu ibadah Atau satu gereja Kita bisa Menyaksikan ada Begitu banyak orang Yang secara Bersama-sama Ya Yang Mempergunakan Bahasa lidah Nah Apakah ini Bahasa lidah yang Dimaksud dari Kisah para rasul Atau bahasa lidah Yang Berdasarkan Kitab Korintus Nah Yang kedua Setelah kita melihat Bahasa lidah Istilah-istilah yang dipakai Dalam bahasa lidah Dalam kisah para rasul Maka kita Lihat sekarang Istilah-istilah yang dipakai Dalam Kitab Korintus Istilah-istilah yang dipakai Yang pertama Dalam satu Korintus 12 Ayat yang ke 10 Dan Ayat yang ke 28 Dipakai istilah-istilah Berkata-kata Dan Berbagai-bagai Bahasa Itu yang pertama Yang kedua Dalam satu Korintus 12 Ayat 30 Berkata-kata Dengan Bahasa Bahasa Yang ketiga Dalam satu Korintus 14 Ayat 14 Berdoa Dalam Bahasa roh Yang keempat Dalam satu Korintus 14 Ayat 15 Dikatakan Menyanyi Dalam Roh Kemudian yang kelima Mengucap syukur Dengan Rohmu Itu dalam 1 Korintus 14 Ayat yang ke 15 Sesungguhnya Saudara Kalau kita memperhatikan Dalam Bahasa asli Alkitabnya Sebenarnya Istilah Bahasa roh Ini merupakan Istilah Menerjemah Atau boleh saya katakan Ini adalah Istilah yang dipakai Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Sebab istilah Yang dipakai dalam Konteks ini Hanyalah Lida-lida Atau Bahasa Bahasa Nah Itu Kita lihat Perbedaan istilah-istilah Yang dipakai Nah sekarang Coba kita lihat Apa yang kita bisa pelajari Dari Bahasa Roh Yang Terdapat di dalam 1 Korintus 12 Maupun 14 Bahasa roh Dalam jemaat Korintus yang pertama Kalau kita memperhatikan Misalnya Dalam 1 Korintus 12 Ayat 10 19 Ayat 19 Dan sampai 20 Kemudian Ayat 29 Sampai 30 Maka Bahasa Lida Atau bahasa roh Diberikan kepada Anggota Anggota tertentu saja Perhatikan Diberikan kepada Anggota Atau orang-orang Tertentu saja Tidak Diberikan kepada Semua jemaat Seperti yang terjadi Akhir-akhir ini Itu yang pertama Yang kedua Bahasa Lida Berupakan Merupakan Doa Kepada Allah Ya Itu bisa kita lihat Misalnya 1 Korintus Pasal yang ke-14 Ayat yang kedua Ya Bahasa Lida itu Merupakan doa 1 Korintus 14 Ayat 2 Dikatakan Siapa yang berkata-kata Dengan bahasa roh Tidak berkata-kata Kepada manusia Tetapi Kepada Allah Sebab Tidak ada Seorangpun yang Mengerti bahasanya Oleh roh Ia Mengucapkan Hal-hal Rahasia Jadi bahasa roh Disini Merupakan Doa Kepada Allah Yang ketiga Kalau kita memperhatikan 1 Korintus 14 Ayat 27 Saya Akan bacakan Untuk kita Ya Jika ada orang Yang berkata-kata Dengan bahasa roh Biarlah Dua Atau Sebanyak-banyaknya Tiga orang Seorang demi seorang Dan harus Ada seorang lain Untuk menafsirkannya Dengan demikian Yang ketiga Yang bisa kita lihat Hanya dua Atau Sebanyak-banyaknya Tiga orang Yang boleh Berbicara Dalam bahasa roh Dan itu pun harus Ditafsirkan Kita bisa Mencoba mengingat Apa yang kita lihat Kalau ada Begitu banyak Dalam satu kelompok Atau satu gereja Yang kemudian Tiba-tiba Seluruhnya Berbahasa roh Ya Ya Bukan dua Atau tiga Dan tidak Seorangpun yang Menafsirkannya Nah Ini kita lihat Kemudian yang keempat Penyampaian bahasa lidah Harus teratur Satu persatu Misalnya kita lihat Dalam satu Korintus empat belas Ayat yang Kedua puluh tujuh itu Ya Ya Jadi Harus satu persatu Nah Apakah fenomena Seperti Apa yang dikatakan Satu Korintus empat belas Ayat dua puluh tujuh ini Sama dengan Fenomena yang kita Saksikan hari ini Dimana Setiap orang Ya Menyampaikan Atau berbicara Bahasa roh Tanpa Ada Satu komando Atau satu aturan Yang jelas Ya Yang kelima Bahasa lidah Yang dipakai Dalam satu pertemuan Haruslah Diterjemahkan Oke Saudara Bisa perhatikan Apakah ketika Saudara masuk Dalam satu kumpulan Dimana ada Sekian banyak orang Yang berbahasa lidah Atau berbahasa roh Kemudian ada orang yang Menterjemahkannya Ya Ini bisa kita lihat Dalam bagian-bagian ini Saudara Nah Kemudian Yang berikutnya Yang bisa kita perhatikan Ya Maka Kita lihat Di dalam bagian ini Jelas sekali Bahwa bahasa roh Yang terdapat Di dalam Kisah para rasul Berbeda Atau tidak sama Dengan bahasa roh Yang terdapat dalam Satu korintus dua belas Maupun satu korintus empat belas Kemudian Perbedaan yang lain Yang Sangat nyata Ya Kita saksikan hari ini Dan itu juga Terdapat di dalam alkitab Misalnya Bahwa Di dalam Kisah para rasul Bahasa roh itu Sama dengan Apa yang kita pahami hari ini Sebagai bahasa asing Ya Bahasa asing Misalnya Bahasa Bahasa yang kita Tidak pahami Apakah itu misalnya Bahasa Inggris Apakah itu Bahasa Jerman Apakah itu Bahasa suku Itu istilah yang Sama Yang kita Kalau perhatikan Di dalam kisah Para rasul Dua ayat yang Kedelapan Ya Dan Itu tidak Sama Ya Tidak sama Dengan Bahasa roh Yang terdapat Di dalam Satu korintus Pasal Yang keempat belas Coba kita perhatikan Satu korintus Pasal yang keempat belas Ayat yang kedua Siapa yang berkata-kata Dengan bahasa roh Tidak berkata-kata Kepada manusia Tetapi Kepada Allah Sebab Tidak ada Seorang pun Yang mengerti Bahasanya Oleh roh Ia mengucapkan Hal-hal Yang rahasia Nah Dalam bagian ini Jelas sekali Ya Jika dalam Kisah para rasul Ada kelompok orang Tertentu yang Mengerti apa Yang diucapkan Oleh orang-orang Yang dibaptis Atau yang Menerima roh kudus Pada waktu itu Ya Dalam bahasa mereka Tetapi Dalam kisah Para rasul 14 ayat 2 Ini adalah Bahasa-bahasa Yang sifatnya Rahasia Nah Sekali lagi Saudara Bahasa roh Mana yang Kita dengar Dalam kumpulan Atau dalam Kelompok-kelompok Tertentu Hari ini Ya Kemudian yang kedua Bahasa roh Pada hari Pentecostal Didahului dengan Manifestasi Misalnya Berupa Angin dan api Atau Lidah-lidah api Yang Tidak nampak Dalam Peristiwa Peristiwa Di jemaat Di korentus Itu yang kedua Yang ketiga Bahasa roh Pada hari Pentecostal Ya Tidak perlu Diterjemahkan Sebagaimana yang Saya katakan tadi Ketika seorang Berbahasa roh Orang lain Bisa memahami Bahasa itu Dengan Dalam bahasanya Mereka sendiri Sedangkan Dalam Jemaat di korentus Harus Diterjemahkan Sehingga dapat Dimengerti Nah Dengan Demikian sodara Maka sodara Bisa menilai Bahasa roh Yang hari ini Kita dengar Atau yang Diperdengarkan Oleh orang-orang Tertentu Sekelompok Orang-orang Tertentu Atau Banyak orang-orang Tertentu Apakah itu Bahasa roh Yang ada Dalam Konteks Kisah Para rasul Atau Yang ada Dalam Konteks Jemaat Korentus Jelas sekali Ada Aturan-aturan Yang dijelaskan Oleh Alkitab Hari ini Kepada kita Dengan demikian Sodara Maka Bahasa roh Dalam kisah Para rasul Kita dapat katakan Berbeda Dengan bahasa roh Korentus Ya Pemakaian Bahasa roh Pada hari Pentecostal Atau Pemakaian Bahasa roh Dalam konteks Kisah Para rasul Berbeda Ya Karena Bahasa roh Itu Adalah Bahasa roh Yang memiliki Tujuan Tujuan Tertentu Dan Hanya terjadi Satu kali Ya Yang pertama Misalnya Itu merupakan Penggenapan Janji Kalau kita perhatikan Kisah para rasul Dua Ayat 15 Sampai Ayat yang ke-16 Kemudian Bahasa roh Dalam konteks Kisah para rasul Juga memiliki tujuan Karena itu merupakan Proklamasi Injil Dimana Roh kudus Dicurahkan kepada Setiap orang Dengan mungkin Saudara Maka Dapatlah kita simpulkan Bahwa Bahasa roh Dalam Kisah para rasul Atau Pada peristiwa Pentakosta Berbeda sekali Dengan Bahasa roh Yang terjadi Pada Jemaat Di Korintus Menjadi pertanyaan Ialah Bahasa roh Yang hari ini Kita dengar Atau Diperdengarkan Oleh sekian banyak orang Apakah itu Dapat kita nilai Berdasarkan Bahasa roh Yang terdapat pada Kisah para rasul Yang jelas-jelas Merupakan bahasa roh Yang unik Dan memiliki Tujuan yang unik Dan yang Hanya terjadi Pada waktu itu Dan tidak lagi Terjadi hari ini Atau Bahasa roh Yang kita dengar Hari ini Sesungguhnya Adalah bahasa roh Yang sesungguhnya Berlandaskan Apa yang dikatakan Dalam Korintus 1 Korintus Pasal 12 Dan 14 Tetapi yang menjadi Persoalannya Ialah Apakah bahasa roh Yang kita dengarkan Hari ini Sesuai Ya Ada hanya 2-3 orang Kemudian harus Diterjemahkan Ya Dan Beberapa prinsip Yang kita pelajari Apakah itu Sesuai dengan Kebenaran Alkitab Kiranya Video singkat ini Bisa Menolong kita Memberi kita Pemahaman yang Lebih baik lagi Tentang Bahasa roh Yang dijelaskan Oleh Alkitab Kisah para rasul Maupun dalam 1 Korintus 12 Dan 14 Jangan lupa Sedara Supaya Channel ini Tetap on Sedara Like Subscribe Dan komen Supaya Ini bisa menjadi Berkat Bagi kita Tuhan Yesus Memberkati Saluh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa